Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kuota Pertalait akan habis pada September mendatang. Pemerintah butuh tambahan anggaran Rp198 triliun untuk subsidi. Jika harga BBM tidak naik, menangkapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI kembali mendorong dilakukannya kajian mendalam dan menyeluruh oleh berbagai pemangku kegiatan yang terkait harga BBM. Andi Yuliani mengkritik ketidakefektifan program MyPertamina dalam membantu pembatasan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih selektif dan tepat sasaran. Menurutnya, Pertamina sebaiknya berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam memilih dan menetapkan kendaraan yang memang berhak menggunakan subsidi BBM. Kan kita punya nomor seri motor ya, itulah yang sebenarnya harusnya mendapatkan subsidi untuk Pertalait. Juga untuk industri, industri truk roda 4, kalau roda 6 udahlah berarti industri besar. Itu janganlah dikasih Pertalait. Jadi sekarang mungkin jangan naik dululah. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono kembali mendorong revisi perpres tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM karena peraturan tersebut belum mengatur secara rinci kelompok masyarakat yang memang berhak menerima BBM bersubsidi. Akibatnya, implementasi di lapangan tidak bisa dilakukan secara tegas dan selektif. Belum ada diadakan suatu kajian yang mendalam, evaluasi, dan juga penanganan hukum bagi yang tidak berhak menerima subsidi dan dia bahkan menggunakan subsidi itu dalam jumlah yang besar begitu. Apakah sudah ada tindakan-tindakan itu? Apakah sudah ada evaluasi-evaluasi dalam penanganan itu?